Saya Supri Bejo, panggilannya Mas Joe. Saya pengunjung di Petung, Kriyono. Saya ingin mengeksplore daerah tempat ini. Begitu indahnya, kita lihat saja nanti. Silahkan lanjut. Kali ini, saya berkesempatan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang belum terlalu banyak terdengar. Mungkin untuk mereka yang tinggal di daerah Jawa Tengah, tempat ini sudah tidak asing lagi. Namun, untuk mereka yang tinggal di kota-kota besar, nama Petung, Kriyono akan terasa asing terdengar. Selamat datang kembali, saudara. Hari ini, saya lagi ada di Cirebon. Tujuan utama kita itu ke Petung, Kriyono. Petung, Kriyono itu, FYI, itu mirip-mirip Dieng. Karena jaraknya pun dekat sama Dieng. Dari Jakarta, tadi kita berangkat jam 4 pagi. Sekarang sudah jam 8. Jadi kita mau makan dulu, baru melanjutkan lagi jalan ke Petung, Kriyono. Makan di mana? Makan di Nasi Jamblang Mangdul. Jalanan yang berkelok-kelok layaknya jalanan di Sumatera. Barat, serta udara yang semakin dingin seiring dengan MDPL yang bertambah. Diratan Pohon Pinus yang terlihat, selama perjalanan semakin menghilangkan aura kota yang baru saja kami lewati. Belum lagi hamparan sawah dan background bukit yang hijau menemani perjalanan kami. Seakan membawa kami benar-benar jauh dari hidup tikuk perkotaan. Kita sudah sampai di Petung, Kriyono. Kita baru mulai pertualangan kita di Petung, Kriyono. Akan ada apa saja? Makanya, sebelum kalian nonton sampai habis untuk mengetahuinya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan like video ini. Terus, kalau misalnya ada tempat-tempat yang seru dan belum terlalu terkenal, yang menurut kalian worth it untuk gue kunjungi, silakan di komen. Oke? Di perjalanan kali ini, kami ditemani oleh guru-guru dari Petung, Kriyono. Kita sudah selesai makan. Dan bareng sama Mas Afan, sama Mas Jusi. Halo Mas, gitu loh. Halo. Hai. Sekarang kita mau kemana Mas? Ini ke Gardu Pandang, Petung, Kriyono. Gardu Pandang, Petung, Kriyono. Itu ada apa saja Mas Jusi? Di sini kita bisa lihat, apa namanya, desa-desa yang ada di bawah, ya. Kita juga kalau lihat, nanti ada lihat gunung juga. Jadi kita harus naik. ke tempat, menara pandang, atau Gardu Pandang yang ada di sini, untuk melihat scenery atau landscape beberapa desa yang ada di sini. Salah satunya adalah desa Telaga Pakis, dan desa Yor Serejo, dan beberapa desa lainnya. Gitu. Kita sudah ada di atas Gardu Pandang, atau menara pandang, yang ada di Yor Serejo. Bener gak? Yor Serejo. Yor Serejo. Yang ada di desa Yor Serejo, gitu. Cuma memang karena kabut yang turun dan agak sedikit mendung, pemandangan di atas Gardu Pandang atau menara pandang ini tertutupi. Jadi kita tidak bisa melihat desa-desa yang saya sebutkan namanya tadi. Tapi yang jelas, di Indonesia masih banyak tempat yang seperti ini yang mungkin kalian belum tahu. Terima kasih. Oke, sekarang kita lagi dalam perjalanan untuk mengeksplore lebih banyak petung kereonung. Sebenarnya kita belum tahu sih ada apa aja yang ada di petung kereonung. Riset juga sedikit-sedikit. Tapi along the way kita nemu ini. Salah satu air terjun yang ada di sini. Namanya air terjun kali kuning. Airnya suger banget sih. Kalau di sini tuh warnanya kuning, gara-gara memang ada kader emasnya. Cuma kader emasnya masih sedikit banget. Jadi mungkin ya bisa dibilang sampai tidak ada mungkin ya. Pengaruhnya cuma di-in dan masuk waktu. Lagi menambang emas ya? Ya, lagi mau menambang emas, mendulang emas. Siapa tahu abis dari sini jadi kaya raya. Setelah kita dari Kali Kuning, kita naik lagi menuju Telagasi Kepiar. Yang airnya tuh menurut Youtube dan cerita teman-teman yang ada di sini itu banyak, bagus, dan nggak pernah kering sama sekali. Tapi setelah kita melalui trek yang ekstrim menuju ke sini, ternyata yang kita dapatkan adalah Telaga yang tidak ada lagi airnya atau kering sekering-keringnya. Meskipun sudah kering dan kita tidak bisa menikmati keindahan Telaga ini, tapi pemandangan di sekitarnya itu cukup epic. Jadi kalau kalian ingin duduk santai, menikmati alam, hening, sunyi, dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk, tempat ini tuh cocok banget. Kita udah move dari Telagasi Kepiar ke Curug Bajing. Jadi kalau kalian main ke Petung Kriono, Curug Bajing itu menjadi salah satu destinasi ikonik yang ada di Petung Kriono. Nah di sini semua Instagramers pasti pengen ke sini karena dimanjakan oleh bunga dengan buah warna yang... Ini bagus banget sih untuk foto Instagram atau sekedar ngambil foto, ini bagus sih. Untuk masuk ke sini, tadi kita nggak bayar sih karena teman kita orang sini jadi... Makanya banyak-banyakin teman, jadi liburannya murah. Kita trekking beberapa menit untuk menuju Curug Bajingnya. Selain wisata alamnya yang memancang, menunjakan mata, menyegarkan kepala, dan memenuhi memori kamera, gue pergi ke sini juga karena ingin mengikuti Festival Rogo Jembangan yang diadakan satu tahun sekali. Festival Rogo Jembangan 2019 ini adalah festival kedua. Festival diadakan selama tiga hari. Selain pasar malam, festival musik, juga ada kirap budaya. Kirap budaya sendiri melambangkan rasa syukur dan terima kasih atas segala pemberian alam yang dapat menopang kehidupan dan perekonomian warga Petung Kriono. Jadi di hari ketiga di Festival Rogo Jembangan ini diisi dengan acara kirap budaya. Di sini di daerah Petung Kriono ini sendiri ada sembilan desa. Jadi semua desa yang ada di sini itu mengantarkan seluruh hasil bumi yang mereka dapatkan. Jadi sembilan gunungan yang berasal dari sembilan desa itu dikumpulkan sekarang di kecamatan ya. Jadi kecamatan dikumpulin dulu, isinya macam-macam. Mulai dari sayur-sayuran, makanan kecil, pisang, padi, dan berbagai macam lainnya. Jadi nanti ini akan diarak bersama-sama menuju ke tempat perayaan Festival Rogo Jembangan. Terima kasih telah menonton! Setelah sampai di lapangan, acara kirap budaya ini dibuka oleh tari-tarian. Pengisian air ke dalam kendi yang berasal dari sembilan mata air di Petung Kriono. Dan dilanjutkan dengan doa bersama. Kemudian baru deh ditutup dengan pembagian hasil bumi tadi kepada masyarakat. Festival Rogo Jembangan ini memang yang kedua kalinya. Tapi festival tahunan ini bernama Festival Gula Aren saat pertama kali digelar. Baru tahun ke-2 dan ke-3 nama festival ini berubah menjadi Festival Rogo Jembangan. Gula Aren yang menjadi salah satu hasil bumi masyarakat Petung Kriono dan juga bisa dibilang sebagai kebanggaan mereka. Mungkin selain karena filosofinya, juga karena sejarah dan cerita dibaliknya yang cukup melekat dengan kehidupan masyarakat sekitar. Pertama itu festival Gula Aren karena kita pengen angkat apa ya yang beda di sini tuh. Ternyata Aren itu luar biasa banget. Cholosofinya tuh luar biasa banget. Gak ada, apa namanya, semua dari Aren, dari bawah sampai ujung daun itu gak ada yang gak kepakai di sini. Batangnya itu orang sini dipakai buat rumah. Daunnya dipakai buat atap gitu kan. Ada yang dipakai buat gagang cangkul gitu di sini. Buahnya otomatis kepakai, ya kan. Terus nirahnya aja seperti dipakai. Terus kita nanya lagi tuh sama petani-petani di sini, kita coba survei. Ternyata satu pohon sama pohon yang lain. Jejeran aja deh jejeran. Dengan musim yang sama, perlakuan yang sama. Gak mesti hasilnya yang sama. So, itulah pertolongan gue di Petung Kriono, Kabupaten Bekalongan. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe. See you on next video. Gue Edomurtada. Peace out. Sub indo by broth3rmax